Sejak meninggalnya Faiyo Gresini akibat Covid-19, proyek kembalinya Gresini Racing menjadi tim independen dan sempat menghadapi tanda tanya. Apakah proyek ini akan berlanjut atau tidak? Keluarga Gresini yang dimotori Nadia Padovani, istri mendiang Fausto, rupanya gigi untuk mewujudkan mimpi ini. Gresini Racing kini pun siap berlaga di ajang MotoGP 2022. Nadia Gresini, perempuan pertama yang jadi manajer tim MotoGP. Gresini Racing menjadi tim MotoGP pertama yang berilis motornya pada Sabtu 15 Januari 2022. Manajemen dan pembelapnya bangga saat presentasi berlangsung. Mereka mampu mewujudkan mimpi untuk kembali menjadi tim independen. Nadia Padovani Gresini, penurut sejarah panjang tim Gresini Racing. Pada tahap awal kembalinya Gresini Racing sebagai tim independen. Nadia mengambil peran utama. Apalagi setelah kematian Fausto, Nadia tak ragu untuk melanjutkan proyek MotoGP impian suaminya. Ia langsung mengambil alih peran sebagai CEO dan pemilik tim Gresini. Sebagai istri Fausto, ia memang sudah lama terlibat dengan bisnis bala. Ibu empat anak ini sendiri telah menikah dengan Fausto sejak 4 Agustus 2001. Kembali menjadi tim independen di MotoGP bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi, dengan dukungan tim dan anaknya, Lorenzo dan Luka, Nadia bisa mewujudkannya. Sekarang Nadia menjadi manajer tim sekaligus pemilik tim perempuan pertama di MotoGP. Aku senang dengan peran ini dan aku juga merasa bertanggung jawab untuk posisi ini. Aku harap bisa menjadi contoh bagi perempuan yang lain ingin sukses di karirnya. Dan untuk yang pernah merasakan kehilangan besar, jangan pernah menyerah. Ungkap Nadia Gresini seperti dikutip dari GP1. Kedua, Gresini jadi tim MotoGP pertama yang merilis motor. Untuk musim balap 2022, Gresini Racing menjadi tim MotoGP pertama yang memperkenalkan tim dan merilis motornya. Ada alasan emosional dibalik keputusan ini. Kami menjadi tim pertama yang memperkenalkan diri. Seperti sebuah pole position, Fausto yang selalu ingin jadi nomor satu akan sangat senang. Kami semua di sini untuk melanjutkan mimpinya, kata Nadia dilansir dari GP1. Gresini yang sebelumnya menjadi partner Aprilia, kini menjadi bagian dari aliansi Ducati Course dengan menjadi salah satu tim satelitnya. Mereka akan mengandalkan Ducati Desmosei di GGB21. Fausto dan Ducati Course sudah dalam perbincangan pada akhir musim 2020. Dan saya pikir, memilih pabrikan Bargo Pinnacle adalah keputusan tepat. Kata Nadia, seperti dikutip situs resmi Gresini Racing pada pertengahan musim lalu. Ketiga, mengandalkan duo Bestia dan Digia. Tim yang berlaga di MotoGP sejak 1997 ini diperkuat pembalap muda asal Italia. Enia Bastianini dan Fabio Digianantonio akan menjadi ujung tombak perjuangan tim Gresini Racing di kejuaraan Grand Prix. Mereka adalah para pembalap muda dan fakta bahwa Fausto menemukan bakat mereka lalu membawa mereka ke kejuaraan dunia. Membuat saya berpikir bahwa ini merupakan susunan pembalap yang dia akan setujui sepenuhnya. Ujar Nadia dalam situs resmi Gresini Racing. Keempat, target jelas untuk MotoGP 2022. Meski perjalanan mereka di kejuaraan dunia baru dimulai, tetapi target untuk kedua pembalapnya sudah cukup jelas. Musim ini adalah tahun kedua untuk Bastianini, sementara Digia ini merupakan debut pertamanya. Aku ingin melihat Enia bersinar di setiap Grand Prix, dan Fabio bisa berlapan dengan baik dan menjadi Rocky of the Year. Kata Nadia seperti dikutip dari JB1. Kelima, sempat mengalami kendala sponsor tetapi akhirnya mampu teratasi. Pada peratangan musim lalu, tim Gresini Racing sempat mengalami ketidakpastian karena masalah dana. Salah satu sponsornya yang direncanakan jadi sponsor utama, berubah pikiran. Awalnya, Flagbox akan menjadi titel sponsor Gresini. Ternyata Flagbox tak memberikan kepastian. Sempat ada rumor masalah sponsor yang akan mengganggu aliran dana tim? Beruntungnya, manajemen Gresini bergerak cepat dan bisa mendapatkan sponsor baru, termasuk beberapa sponsor asal Indonesia. Meski tanpa sponsor utama, Gresini bisa percaya diri mengikuti MotoGP 2022. Dua MotoGP 2022 memang diprediksi makin ketat. Termasuk dua motor milik tim Gresini Racing. Ducati total menurunkan delapan motornya. Pabrikan asal Italia dan para tim satelitnya bisa jadi sangat mengancam tim pabrikan lain. Makin tak sabar menunggu pertarungan MotoGP musim ini. Benarkah Ducati memberikan perlakuan khusus ke Bagnaia? Ducati yang selama ini adem ayam kini mulai diterpah isu kurang sedap. Berikut kita simak. Ducati bantah isu anak maskan Bagnaia ketimbang Miller. Satu di antara yang paling center dari suisu terbaru Ducati ialah kemungkinan adanya status pilih kasih antara Francesco Bagnaia dengan Jack Miller. Sebagaimana yang diketahui, penampilan Bagnaia lebih mengkilap di MotoGP 2021 dibanding Jack Miller. Francesco Bagnaia menjadi unjung tombak perjuangan Ducati untuk bersaing melawan Fabio Quartararo merebut gelar juara dunia. Sayangnya, MotoGP 2021 bukan keberuntungan bagi Ducati. Fabio Quartararo lah yang berhasil menyudahi penatian Yamaha untuk kembali merasakan gelar juara. Melihat bagaimana performa timpang antara Miller dengan Bagnaia memunculkan sejumlah isu. Pertama, Miller ditawarkan akan digeser Josh Martin, di mana pembalap tim pre-back Ducati ini lebih menjanjikan. Isu terbaru, pabrikan Ducati akan lebih total menyokong Francesco Bagnaia di MotoGP 2022 ketimbang tandemnya. Namun, rumor tak sedap ini semakin membuat gerah Ducati hingga akhirnya sang bos, Gidalik, ngapuka suara. Dia membantah akan ada status anak emas antara Jack Miller dengan Bagnaia. Sejujurnya, kami tidak jangan fokus pada siapapun secara khusus. Artinya, kami tidak memberikan pelayanan khusus kepada satu pembalap, tegas Daligna dikutip dari MoMAX. Ducati memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya begitu yakin semua pembalapnya akan tampil maksimal. Adalah pengembangan Desmos CdG yang baru membaik dalam setiap musimnya. Kami memiliki kekuatan dapat memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Motor kami lebih ramah untuk sebuah pembalap. Daligna tak menampik bahwa Bagnaia menunjukkan peningkatan kemampuan yang mengganggungkan. Namun, bukan berarti Jack Miller akan tersisi dan digantikan oleh pembalap lain. MotoGP 2022 memiliki 21 sari balapan yang menempatkan GP Qatar di sirkuit Losail sebagai balapan pembuka. GP Mania Tanah Air dapat menyaksikan keseruan perburuan gelar juara MotoGP 2022 melalui siaran langsung Trans7. Tim Gresini Racing berilis tampilan motor untuk MotoGP 2022. Menariknya, ada produk-produk Indonesia yang menjadi sponsornya. Bahkan ada obat herbal masuk angin asli Indonesia juga. Berikut simak penjelasannya tentang tampilan motor MotoGP 2022. Tim Gresini Racing baru saja memperkenalkan motor baru untuk MotoGP 2022 yang tampil dengan banyak sponsor merek asal Indonesia. Tahun ini Gresini Racing berjuang tanpa sponsor utama dan akan menggunakan motor dari pabrikan Ducati. Kalimat The Next dipilih oleh Gresini Racing untuk ditempelkan di sisi kanan-kiri bodi motor persis di tempat sponsor utama biasanya ditempelkan. Bukan sekedar kalimat. The Next pilihan Gresini Racing sebagai tanda mereka ingin memulai babak baru pada MotoGP 2022 ini. Meskitan Spas sponsor utama, Gresini Racing tetap percaya diri karena keuangan. Itu ditandai dari banyaknya merek yang menjadi sponsor tim Gresini Racing di MotoGP 2022, tak terkecuali beberapa merek produk asal Indonesia. Ada pun merek Indonesia yang tampak terlihat sebagai sponsor Gresini Racing di MotoGP 2022 datang dari pabrikan Oli, Spare Part hingga Jamu. Logo merek Indonesia ini terpasang di motor dan Warp Pack, Enya Mastianini dan Fabio D'Gianantonio. Bahkan Enya menggunakan helm asal Indonesia. Menariknya, Gresini Racing juga memilih warna kebagaan baru yang mereka sebut dengan warna Gresini Pils, Blue alias Tiru Pucat. Warna ini punya kode pantun 20.122 dan menuruti Gresini berarti keberanian, kecepatan, dan hasrat untuk balapan. Tim Gresini merupakan tim balap yang dipimpin oleh sang pemilik yakni Nadia Padovani Gresini. Seperti disebutkan sebelumnya pada MotoGP 2022, tim Gresini Racing akan diuni oleh Enya Mastianini dan Rocky asal Italia, Fabio D'Gianantonio.